Penyebab kematian Brigadir Ridal Alitomi masih menimbulkan tanda tanya. Brigadir Ridal tewas di dalam mobil Toyota Alphard hitam yang terpakir di teras sebuah rumah di Jalan Mampang, Perapatan 4, Tegalparang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada 25 April lalu pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Kepolisian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, saat ditemukan, Ridal berada di bangku pengemudi dengan posisi tubuh miring ke kiri. Berdasarkan hasil visum etrepertum, terlihat luka berbentuk lubang kecil dari pelipis kanan yang tembus hingga ke pelipis kiri. Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Kramatjati Asri Megatari mengatakan, luka itu terbentuk oleh peluru senjata api, ada juga bagian tulang kepala yang patah. Polisi memang sudah menyimpulkan bahwa anggota kepolisian Resor Kota Manado, Sulawesi Utara itu bunuh diri. Namun, ublik belum sepenuhnya mempercayai kesimpulan tersebut. Kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi presiden. Polisi awalnya menyatakan Yosua tewas bunuh diri. Ternyata belakangan terungkap bahwa ia ditembak mati temannya sendiri atas perintah atasan mereka, Ferdi Sambo. Kakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan polisi memutuskan mengakhiri hidup, yaitu kecemasan hebat, depresi, penggunaan narkotik, dan kecanduan minuman keras. Namun kata Reza, faktor itu tidak terjadi secara singkat, melainkan dibentuk dari kesulitan hidup dan beban yang sudah lama dialami. Dalam kasus Brigadir Ridal, kata Reza, kematiannya sudah dipastikan bukan karena faktor alami, seperti memiliki penyakit atau berusia lanjut. Karena itu, perlu ditelusuri ke belakang untuk memastikan apakah benar ia tewas karena menembak dirinya sendiri atau ada faktor lain. Sebab, bisa saja senyata api itu meletus secara tidak sengaja. Untuk autopsi psikologi forensik, langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa dokumen kesehatan Ridal. Perlu dicek bagaimana kondisi psikologinya ketika hendak memiliki senjata api. Seseorang yang memiliki masalah kejiwaan sudah tentu tidak akan diizinkan memiliki senjata api. Langkah kedua adalah memeriksa orang-orang yang berada di sekitar kehidupan Ridal. Keterangan dari orang-orang ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kehidupan Ridal. Sayangnya, sebelum langkah ini dijalankan, kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menyatakan kasus ini adalah bunuh diri. Padahal tanpa metode penyelidikan yang terukur, kesimpulan itu justru menimbulkan kontroversi. Kriminalog dari Universitas Indonesia Arthur Josias Simon Runturambi mengatakan, logis atau tidaknya dugaan kesimpulan atas kematian Ridal itu bergantung pada hasil scientific crime investigation, terutama pada pemeriksaan luka tembak oleh dokter forensik, serta pengecekan balistik perihal senjata atau peluru yang digunakan. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Beni Joshua Mamoto mengatakan, belum mengetahui alasan Brigadir Ridal berada di Jakarta. Padahal, penugasannya jauh dari satuan asal, yaitu wilayah Sulawesi Utara. Beni akan meminta klarifikasi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Polresta Manado perihal penugasan Brigadir Ridal alih ke Jakarta itu. Penyelidikan juga tidak boleh berhenti pada kesimpulan bunuh diri. Dia menambahkan, harus ditelusuri latar belakangnya supaya kecurigian dapat terjawab.